Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada pande besi lapak merah sumar Tiondo Lumacang Nah pada kesempatan kali ini pesanan yang akan kita review datanglah dari saudara kita Atas nama Ajeng Thalia yang ada di Tebet Jakarta Selatan Assalamualaikum Mas Ajeng Thalia bagaimana kabarnya Tebet Jakarta Selatan Mudah-mudahan selalu damai Mudah-mudahan Mas Ajeng Thalia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Adapun saudara kita Ajeng Thalia ini adalah penggemar berat ya fanatik pada karya-karya dari lapak merah Sehingga beliau langsung memesan dua pieces pesanan dari saudara kita Ajeng Thalia ini Adapun pesanan yang pertama adalah celuri celonuden atau celonudia dengan panjang tegak kurang lebih sekitar 80 cm Nah untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa kita lihat bagaimanakah spesifikasi dan deskripsi dari celuri celonuden tersebut Nah seperti ini dia pemirsa ini adalah penampakan dari celuri celonuden dengan panjang tegak 80 cm Nah ada pun untuk spesifikasinya sendiri bahan yang kita gunakan adalah dari permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih antara 5 mm Nah dengan bagian terlebar dari celuri celonuden ini sekitar kurang lebih 4 cm Ini adalah bagian bilah yang terlebar terletak di tengah-tengah ini Nah sangat mantap sekali Nah ada pun untuk penyantang tegaknya sendiri jika kita tarik garis lurus dari pangkal handle ke ujung bilah Ini adalah 80 cm Dan jika kita tarik garis mengikuti lengkungan dari pangkal handle ke ujung bilah ini sekitar 90-95 cm Sangat mantap sekali pemirsa Nah ada pun untuk gagang yang kita usul pada produk celuri celonuden ini adalah gagang full tang pemirsa Yaitu gagang menyambung dari bilah ke handle ini tanpa putus Sehingga kita jamin anti lepas Nah sedangkan untuk handle kita bergunakan dari kayu sono Kayu yang sangat bagus dipakai untuk handle yang kita perkuat dengan epin seperti ini ya dijamin anti lepas Nah kita motif ciri khas dari lapak merah dan kita politur dengan warna coklat mengkilap seperti ini Nah ada pun untuk cincinnya sendiri yang kita usul pada produk ini adalah cincin seginam atau cincin model belimbing seperti ini pemirsa Sangat mantap sekali sehingga semakin memberikan kesan gahar dan mewah pada produk celuri celonuden ini Nah ada pun untuk bilahnya sendiri yang kita usul adalah bilah motif 3 dimensi Dimana ada bagian bilah yang masuk ke dalam ada bagian bilah yang datar dan ada bagian bilah yang menonjol keluar Sehingga kita namakan dengan bilah motif 3 dimensi Nah sangat mantap sekali pemirsa bilahnya yang sangat elok ya dengan pengerjaan yang sangat halus Nah sangat mantap sekali Nah ada pun untuk beratnya sendiri kurang lebih sekitar 800 gram Sehingga cepat dipakai untuk pergerakannya pemirsa sangat lincah dipakai untuk pergerakan Nah sangat mantap sekali celurit celonuden ini ya Nah sangat mantap sekali dengan bilah motif 3 dimensi Ada pun untuk sarungnya sendiri yang kita gunakan adalah dari kulit sapi asli seperti ini tebal Nah seperti ini dengan pengerjaan yang sangat halus Kita semir warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif bunga matahari ciri khas dari lapak merah Dengan sarung panjang menutup sehingga paksi mirsa sangat mantap sekali ya Nah ini sangat mantap sekali pengerjaannya sangat halus Nah dan tiga dua juga setiap pembeli apapun yuri dari lapak merah Pasti akan kita kasih selalu tali gantungan cantik seperti ini pemirsa Dengan tali warna hijau dan benang warna merah ciri khas dari lapak merah Sangat mantap sekali Ceren dan pesanan yang pertama dari saudara kita Ajeng Thalia yang ada di Teber Jakarta Selatan Sedangkan pesanan yang kedua dari Mas Ajeng Thalia ini adalah Yaitu pisau taji atau pisau bulu ayam dengan panjang tegak 1 meter Nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita review juga Bagaimana kah pesanan yang kedua dari saudara kita Ajeng Thalia yang ada di Teber Jakarta Selatan Ini sangat fanatik padahal lapak merah langsung memesan dua pisis ya Nah seperti ini pemirsa ini adalah bentuk dari pisau taji atau pisau bulu ayam panjang tegak 1 meter Ada pun untuk spesifikasinya sendiri bahannya kita gunakan dari permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih antara 5 mm Nah dengan bagian terlebar dari pisau bulu ayam ini kurang lebih sekitar 5 5,3 sampai 5,5 cm Ini adalah bagian bilas yang terlebar dari pisau bulu ayam ini sangat mantap sekali Nah ada pun untuk panjang tegaknya sendiri kurang lebih sekitar 1 meter atau 100 cm Mantap sekali pemirsa mantap ya panjang dan mantul sekali ya pengertiannya sangat halus Nah ada pun untuk gagang yang kita usung pada produk ini adalah gagang fulltang yaitu gagang menyatu dari bilah ke hendel tanpa putus Sehingga kita jamin anti lepas sangat mantap sekali Nah sedangkan untuk cincinnya yang kita usung pada produk ini adalah cincin seginem atau cincin belimbing seperti ini Sehingga semakin memberikan kesan gahar dan mewah pada produk pisau taji ini sangat mantap sekali pemirsa Nah ada pun untuk hendelnya sendiri kita gunakan tetap dari kayu sono Nah kita berkuat dengan 4 pin seperti ini anti lepas Kita politur luar coklat mengkilap seperti ini dengan motif ciri khas dari lapak merah Nah ada pun untuk bilahnya sendiri yang kita usung pada produk pisau taji atau pisau bulu ayam ini adalah bilah motif 3 dimensi Di mana ada bagian bilah yang menonjol keluar, ada bagian bilah yang masuk ke dalam dan ada bagian bilah yang datar Sehingga kita namakan dengan bilah motif 3 dimensi pemirsa Sangat mantap sekali ya Nah bilahnya dengan pengerjaan yang sangat halus dan rapi Nah sangat mantap sekali pemirsa Ada pun untuk beratnya sendiri kurang lebih sekitar 900 gram saja untuk pisau taji dengan ukuran panjang tegak 1 meter ini Sangat mantap sekali Sedangkan untuk sarungnya sendiri yang kita gunakan adalah dari sarung kulit sapi asli seperti ini tebal Nah seperti ini kita semir luar coklat mengkilap seperti ini Pengerjaan yang sangat halus dengan motif bunga matahari ciri khas dari lapak merah Sarunya pun juga panjang menutup hingga kepaksi Nah dengan pengerjaan yang sangat halus Sangat mantap sekali Nah dan tidak lupa juga Setiap pemirsa apapun Pasti akan kita kasih tali gandungan cantik seperti ini Untuk mempermudah bila mau dicantolin di dinding Nah sangat mantap sekali Ditunggu kedatangannya ya Saudara kita ajang talia Saya kirim hari ini juga Untuk pisau tajinya dan juga celonudernya Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Dan mudah-mudahan saudara kita ajang talia merasa puas dengan hasil karya dari lapak merah ini Nah bagi pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini Atau unit-unit yang lain karya dari lapak merah Bisa dibaca di deskripsi video Disitu sudah saya cantumkan nomor yang bisa dihubungi Dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian Di antaranya ada Sopi, ada juga Lazada, ada juga Bukalapak, ada juga Tokopedia Terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang dianggap pemirsa paling disukai Nah pemirsa jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya Dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya Agar saling mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya Agar channel saya tetap bisa berkembang Nah pemirsa, kembali lagi saya ingatkan Jangan lupa pada tanggal 25 April Untuk mengikuti giveaway Yang akan diselenggarkan oleh Lapak Merah Yang memperbutkan sebuah hadiah Jelurit buju seharga 500 ribu rupiah Bagi satu orang pemenang yang beruntung Ada pun syaratnya adalah Ada tiga Yang pertama adalah subscriber dari channel Youtube Lapak Merah Dan yang kedua ada selalu komen pada semua video yang di upload oleh Lapak Merah Dan yang ketiga ini yang paling penting Bagi mereka yang jam tayangnya atau jam tontonnya Paling banyak melihat video-video dari Lapak Merah Nah itulah satu orang yang beruntungnya akan mendapatkan sebuah hadiah Telurit buju seharga 500 ribu rupiah Bagi satu orang pemenang Tanpa dipungut biaya sepeser pun Termasuk ongkos kirim akan ditanggung sepenuhnya oleh Lapak Merah Nah pemirsa, sampai disini dulu Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati